Intro Polres tebing tinggi berhasil mengamankan 13 tersangka dari kasus narkoba, 6 tersangka berperan sebagai bandar narkoba dan 7 lainnya sebagai pemakai. Ketiga belas tersangka ditangkap di beberapa lokasi berbeda di kota tebing tinggi. Kasus narkoba Polres tebing tinggi AKP Cahyandi dalam konferensi persnya menjelaskan, penangkapan hingga ke bandar narkoba merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya. Sementara itu, Kapolres tebing tinggi AKBP Sunadi di akhir konferensi persnya berpesan kepada masyarakat agar tidak membeli narkoba dan meminta masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya peredaran narkoba. Ini ada pemakai di pengedar. Jadi kita pengunggapan kasusnya, yang pemakai kita naik ke atas. Jadi rata-rata ini rangkaian. Ini rangkaian dari pemakai dan pengedar narkoba. Pemakai ada berapa, Pak? Pengedar ada berapa? Kalau pengedar itu ada 6, pemakai ada 7. Kita mengharapkan untuk masyarakat juga untuk tidak jadi korban. Dalam arti yang korban adalah menjadi sasaran pengedar atau bandar tersebut, tentunya harus juga jangan membeli. Sehingga mereka pun tidak akan ada kesempatan untuk mengedarkannya. Dan kalau ada yang mengedarkan, segera dilakukan kepada pihak kepolisian. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Tim Liputan, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.